Bagaimana cara kita menjatuhkan hati agar cinta ke masjid dan Al-Quran? Kita dibiasakan dari mulai sahur, subuhnya ke masjid, zuhur asar memang di kantor-kantor penuh, lalu kemudian maghribnya kita ke masjid lagi dan waktu maghrib pasti karena buka puasa, lalu kemudian isyaknya juga pasti ke masjid karena akan nyambung dengan taraweh. Jadi proses itu, tapi kalau 30 hari sudah kita cetak, untuk membuatnya lupa sekali saja, jadi kemarau setahun itu bisa hilang karena hujan sehari. Maka jangan sampai berawal dari keterpaksaan, paksa-paksakan diri, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi ketertarikan, lama-lama menjadi kebutuhan. Jadi maka ada orang yang sampai tak pernah tinggal sholat berjamaah sama sekali. Kalau tidak berjamaah rasa tak sholat. Ini untuk ke masjid. Tentang membaca Quran, kita selalu diikat dengan surat-surat tertentu. Pada hari Jumat, malam Jumat, petang Jumat, siang Jumat, kita membaca surat Al-Kahfi. Setiap malam membaca surat Yasin, membaca surat Al-Mulk, subuh pagi habis sholat, paling tidak Al-Fatihah, Qulhuwallah, Qumabil Falak, Qumabil Nas, Pangkal Al-Baqarah, Ayat Kursi, Ujung Al-Baqarah. Itu semua adalah untuk mengikat diri kita supaya tidak lepas dari Al-Quran. Jadi berawal triple T, yang pertama tahsin, perbaiki bacaan, yang kedua tahfiz, mulai dari surat-surat pendek, yang ketiga tadambur, memahami ayat, triple T, tahsin, tahfiz, tadambur. Itu supaya kita punya hubungan yang erat dengan Al-Quran. Demikian. Silahkan mengalur di, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. diadak dikenakan tarif. Jadi misalnya seperti ini. Ada orang yang belum mau bekerja, terus diambillah beberapa potongan-potongan dari ayat-ayat Al-Quran. Oh ini kamu cocoknya di sini. Ini cocoknya di sini. Nah dalam sesi itu ada tarifnya gitu. Apakah itu hukumnya dan dibenarkan atau tidaknya bagaimananya. Mohon penjelasan dari Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aslu fil-Asya al-Ibahah. Hukum segala sesuatu dalam Islam, hukum asalnya boleh. Jadi hukum asal itu bukan haram. Hukum asal adalah boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau ada dalil yang mengharamkannya. Dalil yang mengharamkan yang pertama adalah jual-beli transaksi. Kalau kamu ini bayar ini. Yang dijual itu apanya? Kalau kita menyewa mobil, yang dijual itu disewa adalah manfaatnya. Manfaat. Kalau ini jual-beli apa dia? Jual-beli ayat. Lalu kemudian yang kedua. Yang kedua adalah mengaitkan satu ayat. Apakah secara acak atau tidak ada panduan. Man ahdasa. Siapa yang membuat-buat. Fi amri nahadha. Dalam masalah ini. Tidak diberikan. Imam Syafi'i mengatakan. Kalau perbuatan itu tidak dilakukan Nabi. Tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam hadis. Tidak ada di dalam ijma' Tidak ada di dalam qiyas. Bertentangan dengan salafus salih. Bertentangan dengan pendapat para ulama. Maka dia disebut dengan Bida'ah mungkarah. Tapi kalau dia tidak dilakukan Nabi. Tapi dia masih dinaungi oleh dalil yang bersifat umum. Maka dia disebut dengan Bida'ah hasanah. Perbuatan itu tidak ada. Tapi dia baik. Maka Imam Syafi'i membagi itu. Jadi dikena dia dua pasal. Pasal yang pertama ada transaksi jual-beli. Pasal yang kedua adalah cocokologi. Mencocok-cocokkan. Apalagi ada unsur kleniknya di dalam. Ada unsur perdukunannya. Rusak tauhid kepada Allah SWT. Maka umat ini mesti disadarkan. Mesti dikuatkan. Mesti sering ngaji. Mudah-mudahan kita terselamatkan umat ini dari yang model-model begini. Demikian. Wallahu'alam Bissou'al. Mungkin sekali lagi Ustaz maaf. Jadi ini semacam kayak dibikin apa namanya semacam tadi klinik lah begitu ya. Klinik jadi artinya ada orang datang untuk bertanya apa cocoknya saya kerja di mana. Kelebihan saya begini-begini. Dan itu dipadukan, diambil dari Al-Quran tadi. Seperti UAS tadi menerangkan gitu. Dan Orang yang meramal-ramal dia pendusta. Kalau kebetulan terjadi, kebetulan. Kalau kebetulan terjadi, beruntung, sukses, kebetulan. Ramal-ramal. Orang-orang yang meramal-ramal. Lalu kemudian kalau dia pakai dukun, pakai jin. Karena orang sekarang cerdas. Langsung ketahuan, langsung ditolak. Tapi untuk melegitimasi pembenaran pakai-pakai ayat-ayat. Dicocok-cocokkan. Tapi sebenarnya casingnya saja ayat. Isinya adalah perdukunan. Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Ini yang sudah lama. Dan ini, saya juga baru mendengar model seperti ini, Ustadz. Jadi, ini saya, Alhamdulillah, dengan ingin Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan malam hari ini bisa bertanya. Alhamdulillah, dapat mencapai jawaban yang sangat-sangat saya tunggu-tunggu dari Ustadz Abdul Samad. Alhamdulillah. Ya, mungkin sekian begitu. Ustadz Abdul Samad dan teman-teman. Bagusnya yang mana, Ustadz? Salat ku pilih dulu di masjid? Memah. Salat di masjid? Apa di rumah? Katanya, Ustadz. Sebaiknya, orang bangun di awal. Allahumma barik li'umati fi buku riha. Berikanlah umatku ini kebaikan orang yang paling awal bangunnya, maka dia yang paling banyak dapat kebaikan. Cepat bangun pagi, mandi, zikir, solat sunat, solat sunat wudhu, solat sunat taubat, solat sunat tahjud, solat sunat hajat, solat sunat witir, berzikir, istighfar seratus kali, solat seratus kali, la ilaha illallah seratus kali, baru kemudian mendengar azan subuh, solat qobliyah subuh. Begitu idealnya. Ternyata bangunnya terlambat. Apakah solat di rumah atau di masjid? Tetap solat ke masjid. Imam sudah membaca ayat, segera ke masjid, solat di masjid. Qobliyah subuhnya diqobok. Karena sudah terlambat, qobliyah subuhnya dilaksanakan setelah subuh. Niatnya qobok. Usalli sunnata subuhi rak'ataini qobliyatan qobo'an. Mengqobok, mengganti lillahi ta'ala. Dia qobok di rumah, jangan di masjid. Nanti disangka orang aliran sesat. Karena tak ada bahagia subuh. Duduk di masjid, berzikir, sampai terbit matahari, solat sunat isyrak. Habis itu qobok qobliyahnya. Atau pulang ke rumah, di rumah dibuat. Demikian, Bang Akil. Baiklah, Masya Allah. Jadi, lebih abadolnya kita ke masjid dulu, Ustadz ya. Memangkan ketertinggalan tersebut, sudah menjadi habit dalam hati. Kita sudah rutin dalam melaksanakan solat qobliyah subuh. Seketika sudah mendapati imam, yang sudah membacakan ayat, maka bisa diporos setelah itu, Ustadz ya. Baik, kita berlanjut lagi, Ustadz, dari Kak Rizka Dewi, dari Babel, Bangka Blitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya Rizka Dewi, dari Bangka Blitung. Mau bertanya, pernah dikatakan bahwa perempuan lebih baik solatnya di rumah? Nah, saya mau bertanya, apakah boleh atau bagus jika perempuan solat ke masjid, terutama jika rumah dekat dengan masjid? Terima kasih, Ustadz. Jangan larang hamba Allah yang perempuan ke masjid. Hadis yang kedua menjelaskan bahwa perempuan di zaman Nabi ke masjid, mereka menutup diri mereka bimuruti hidna, dengan pakaian kain panjang hingga tak dikenal laki-laki. Di masjid Nabawi ada pintu namanya Babun Nisa. Babun Nisa ini bukan baru, zaman dulu siapa yang masuk dari Babun Nisa laki-laki, dihukum oleh Umar bin Khattab. Pintunya ada menunjukkan bahwa ada perempuan di sana, tak mungkin pintunya ada, orangnya tak ada. Lalu kemudian istri Nabi beriktikab, ikhtikab itu 10 hari 10 malam. Sedangkan 10 hari 10 malam saja boleh, apalagi yang 10 menit. Maka ada dua hadis, dua kelompok, satu hadis melarang, satu hadis menyatakan, hadis yang kontradiktif ini mesti dikaji. Kenapa perempuan tidak boleh ke masjid? Karena menimbulkan fitnah. Kalau tidak menimbulkan fitnah, maka dia boleh. Itulah mengapa beberapa hadis membolehkan. Jadi artinya, dia lebih bagus di rumah, di kamar, tempat sempit, kalau ada fitnah. Kalau tidak ada fitnah, maka dia baik ke masjid. Apalagi suaminya tidak bisa mengajar dia. Di masjid ada pengajian. Suaminya membawa istri ke masjid. Tidak memakai harum-haruman yang mencolok, tidak memakai solek jahiliah, tidak pakai pakaian sempit, tidak berjoget-joget, tidak bersuara mendesah, bangkitkan hawa nafsu syawad, tidak bercampur aduk ikhtilat laki-laki dan perempuan. Kesimpulannya, perempuan boleh ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Demikian, Bang Akhil. Baik, Ustaz. Masya Allah, Bapak Mereka, makasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah ya, secara langsung, abang-abang, sekarang kita coba kakak-kakaknya ya. Insya Allah, adakah, atau ada Ibu Siti Fatima? Assalamualaikum, Ibu Siti Fatima. Assalamualaikum, Ibu Siti Fatima. sebentar Ibu, mohon izin, coba dibuka lagi. Oke, silahkan dibuang kembali pertanyaan. Terima kasih. Iya, Ustaz. Terima kasih. Kebetulan tadi pertanyaan sudah dijawab dengan Ustaz Abdul Samad, yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana cara agar anak itu untuk sholat subuhnya itu lebih semangat lagi, Ustaz, karena pelajaran kan di sekolah itu sudah, sudah numpuk gitu. Maksud saya, bagaimana ya Ustaz, supaya membuat keluarga itu sholat subuh, di masjid, berjamaah gitu, Ustaz. ya Ustaz. ya Ustaz. ya Ustaz. ya Ustaz. ya Ustaz. ya Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Masya Allah. Makasih, Ibu. Baik, Ustaz, kita lanjut yang di Youtube, Ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau istri tidak mau sholat, Ustaz? Apakah suami yang tanggung dosanya? Sedangkan saya selalu menyuruh sholat, tapi dia banyak alasan. Perempuan laki-laki yang tidak sholat, menurut mazhab Hanbali, maka dia murtad. Kalau dia murtad, berarti nikahnya otomatis lepas. Namanya fasakh. Laki-laki yang murtad otomatis nikahnya putus. Perempuan yang murtad, mazhab Hanbali berdalil kepada hadis, mantarakat sholatamu ta'ami, dan siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kapirlah dia secara nyata, murtad. Mazhab syafi'i, orang yang meninggalkan sholat terbagi dua. Yang pertama, kalau dia malas, dia fasik. Orang fasik tidak dapat hidayah, tapi dia tetap muslim. Allah menyesatkan orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang tahu kebenaran, tapi dia tidak mengamalkannya. Maka Allah menyesatkannya lebih jauh sebagai hukuman. Kalau dia tidak sholat karena ingkar, kau kenapa tak sholat? Saya ingkar dengan sholat. Menurut saya sholat itu tidak relevan. Sholat itu buang-buang waktu, berarti dia murtad. Kapir dia, keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam, maka putus pernikahannya. Kalau dia bilang, aku tahu sholat cuma aku malas, berarti dia fasik. Orang fasik dihukum Allah di dunia, dijauhkan dari hidayah. Jadi seorang suami mesti bertindak, fa'izuhunna nasihat, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Kalau kalau tak sholat juga, pisah tempat tidur kita. Lalu kemudian dipanggil bapaknya, wali-walinya, supaya dinasihati. Diruqyah, mungkin dia diganggu jin hantu setan. Dibawa ke tempat orang mati, supaya ingat dia, tengokkan orang sakit. jangan pernah berhenti manasihatinya. Arrijalu qawwamuna ala nisa, laki-laki itu menjadi pembimbing bagi perempuan. Demikian. Allahu'alam bisaw. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini pertanyaannya, sudah mulai. Ustaz, ini mungkin izin yang terakhir, untuk pertanyaan pada hari ini, izin terakhir. Baik, semuanya, 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 ini izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Bang Yusri Zal, Teriputra, bertanya, saya mau nanya, apa sah sholatnya, kalau imamnya cadel? Cukup, Ustaz. Kasih saya contoh bacaan fatihahnya. Ini dari segi, kalau mencet komentar, Ustaz. Imam itu, maju ke depan, setelah melalui, fit and proper test. Kalau tidak ada juga orang lain, dia maju. Kalau kesalahannya tidak fatal, fatihahnya sah, maka sholatnya sah. La sholat taliman lambiak, rabbi fatihatil kitab. Tidak sah sholat, bagi orang yang tidak, membaca fatihah, fatihahnya tidak benar. Jadi, saya mesti dengar dulu, bagaimana bunyi fatihah dia, cadelnya itu setingkat mana. Jadi, kalau ada rekamannya, kita dengarkan, bagaimana bunyi fatihahnya. Apakah hanya sekedar kurang-kurang dikit, bisa dimaafkan, atau sudah sampai pada sangat patal, sehingga fatihahnya batal. Kalau fatihahnya batal, berarti sholatnya batal. Karena rukun sholat adalah al-fatihah. Demikian. Wallahu'alam bis'al. Masya Allah, Tawar 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 Tawar. Alhamdulillah. Makasih banyak. Pesan, insalmat pada malam hari ini, kesempatannya kami hari ini, Masya Allah, banyak sekali kesempatan, pertanyaan yang Allah izinkan hari ini, untuk ditanyakan kepada Tuan Guru. Tentunya pada hari ini, poinnya paling penting adalah, tiga NSI, yaitu Masjid Sumuh Quran. Sebagaimana Masjid Allah izinkan hari ini, adalah sebagai tempatnya berkumpul, Masjid sebagai tempat memberikan hidayah, Allah SWT memberikan kepada hambanya. Juga Masjid sebagai tempat memberi tanpa batas, dan tempatnya pengambulan doa Allah izinkan di tempat tersebut. Dan juga, subuh ini tadi Ustadz ada sampaikan juga, bahwasannya subuh adalah hari-hari yang mana memang, waktu-waktu terbaik, dan turunnya juga, para malaikat di sana, di antaranya ada sedekah, tadi Ustadz sampaikan juga, doa juga akan dikabulkan, dan juga ada dari Quran, sebagaimana Quran yang Allah sampaikan, bahwa, Al-Quran adalah sebagai buku petunjuk, inahat Al-Quran, ayah diri, dan juga tadi Ustadz sampaikan bahwa, ada kalimat dari Wayu Bashir, ada kalimatnya yaitu adalah, memberi kabar gembira, bagi siapa saja mereka yang mengimani, bagi siapa saja mereka yang membacanya, dan juga bagi siapa saja mereka yang mempraktiki, yang mempraktiki ayat-ayatnya Allah. Masya Allah, Mata Barakallah Ustadz, mohon izin pada kesempatan kali ini, agar untuk menyampaikan, beberapa hal tentang closing statement, pada malam hadirnya Ustadz. Baik, kepada Ustadz, Tuan Guru, kami persilahkan. Yang pertama, kita mesti membiasakan diri, untuk ke masjid, solat subuh, baca Quran. Dari proses pembiasaan itu, akan menjadi kebutuhan, kalau dia tidak kita lakukan, kita merasa ada sesuatu yang hilang. Ke masjid, solat subuh, baca Quran. kalau kita tidak mulai, start, kita tidak tahu, kapan kita akan memulainya. Mulailah subuh besok, mulai subuh besok, surat subuh ke masjid, baca Quran. Syukur-syukur, ada kajian dekat rumah. Kalau belum ada, musawarahkan dengan pengurus masjid, buat kajian. Kita tidak tahu, kapan boleh jadi, ini subuh terakhir. Boleh jadi, tak tahu kita mungkin mati malam ini, sehingga tak sempat subuh besok. Jadikanlah hari besok, hari terakhir. Besok, hari Kamis, hari Rabu, adalah hari terakhir saya. Berarti saya mesti, isi dengan berkualitas. Karena tak ada jaminan, saya akan hidup, lusa. Kita mesti berpikir demikian. I'malli dunia, kaka'anaka ta'ishu abada. Beramal untuk akhirat, seakan-akan kau hidup selamanya. Wa'amalli akhirat, kaka'anaka tamutuqada. Beribadah, seakan-akan mati besok. Jangan pernah menunda-nunda. Jangan egois selamat sendiri. Ajak kawan sahabat tetangga komunitas. Saya membuat kajian subuh Rabu. Cari ustadz lain yang membuat kajian subuh Kamis. Cari lagi yang membuat subuh. Yang bisa selesai sholat subuh, dia ikut streaming. Sehingga satu pekan itu penuh dengan kajian-kajian. Demikian, mudah-mudahan kita sama-sama istiqamah, kita jaga diri kita masing-masing, saling mendoakan, saling menjaga, saling amar ma'ruf, nahi mungkar. Mohon ma'am atas segala kesilapan, kekhilapan selama satu jam ini. Mudah-mudahan kita dijaga Allah SWT. Jagalah hukum-hukum Allah ini, Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah ini, maka kau akan mendapati Allah di hadapanmu ketika kau perlu.